Selamat siang Mania Rakyat, ketemu lagi dengan saya Desi Ilshati, tentunya dalam acara Rakyat Mania. Wah Mania Rakyat udah 3 minggu nih, 3 kali berturut-turut, kita gak ketemu loh. Udah banyak banget cerita nih segudang yang udah kita siapin buat Mania Rakyat Semua di edisi kali ini untuk mengobati rasa kangen Mania Rakyat Semua. Nah di edisi kali ini kita bakalan cerita tentang perkembangan atlet raket nasional, antara lain tentang persiapannya tim Piala Davis dan federasi kita yang akan bertanding ke negeri orang. Lalu bagaimana persiapannya para pabulu tangkis kita akan berdengkat ke Jepang terbuka. Dan ada juga nih cerita tentang Sigit dan Didi Enghan yang berangkat ke mana kabupaten Lebak di Provinsi Bantan yang menyerahkan sumbangan untuk para korban bencana alam. Lalu yang gak kak lah seru banget nih yaitu tentang tofi kidayat dan pacar barunya. Nah langsung aja kita simak yang pertama yaitu saya mau kasih bocoran nih tentang pebulu tangkis yang paling kaya. Mau tau? Simak Outball. Siapa manusia terkaya di lapangan bulu tangkis saat ini? Ternyata dia bukan Taufik Hidayat, Hendrawan, ataupun jawara Olimpiade Tony Gunawan Chandrawijaya. Melainkan pemain Denmark Peter Gade Christensen. Sepanjang tahun 2000 lalu, Peter meraup hadiah uang 55.650 dolar Amerika atau sekitar 600 juta rupiah. Jumlah ini diraih Peter dari 6 turnamen yang diikutinya dan 3 diantaranya ia juarai, yakni kejuaraan Eropa, Korea, dan Cina Taipei terbuka. Penghasilan prize money Peter ini jauh di atas bintang kita Taufik Hidayat. Walau memenangkan 3 seri Grand Prix, yakni kejuaraan Asia, Indonesia, dan Malaysia terbuka, Taufik hanya mengumpulkan 30.500 dolar atau hampir separuh dari perolehan Peter, dan berada di urutan kelima. Perolehan Taufik bahkan di bawah bintang cewek dari Denmark, Camilla Martin. Tunangan Peter Gade ini yang tahun 2000 lalu menggondol kejuaraan Eropa, Indonesia, dan Cina Taipei terbuka, meraup hadiah 42.690 dolar. Dengan demikian, kocek Camilla lebih tebal dari Gong Sichao maupun bintang putra Cina Xia Suansi, yang masing-masing memperoleh 32.835 dan 28.400 dolar. Lantas, bagaimana ya jika mereka dibandingkan dengan kocek jawara-jawara olahraga lainnya? Astaga, kekayaan Peter yang 55.000 dolar itu ternyata tak sampai 1.10 dari penghasilan pembalap Michael Schumacher. Mau tahu berapa yang diperoleh maestro di lintasan balap formulawan ini? Menurut majalah Forbes, Shumi meraup 59 juta dolar tahun 2000 lalu atau lebih dari setengah triliun rupiah. Dengan demikian, Shumi menjadi atlet terkaya tahun 2000. Lalu, di mana pula posisi bintang tenis Andre Agassi? Dengan penghasilan 17,5 juta dolar, petenis flamboyan ini nyangkut di urutan 15. Tahun 2000 itu, Andre menjadi satu-satunya petenis yang masuk di urutan 21 atlet terkaya dunia. Manila, Kat, inilah salah satu enaknya jadi cowok yang ganteng dan terkenal pula. Kalau putus dari pacarnya, ya kayaknya agak-agak gampang gitu nyari penggantinya ya enggak. Nah, itulah salah satu yang dialami oleh siapa lagi? Topik Hidayat. Dia putus dari nolak, terus langsung aja dapet gauntinya yang enggak kalah oke dari kalah not celebrated. Bahkan nih yang lebih gosipnya lebih anget lagi, kabarnya Topik mau mengakhiri masa lajangnya. Wah, bakal banyak yang patah hati nih. Terima kasih. 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 Sujono Timan Usai, eh PB Pelti kembali bikin kasus. Kali ini, Pelti bikin keputusan aneh soal seleknas junior. Antoni Mukti Tan yang gak ikut seleknas tahap pertama, tiba-tiba nyelonong masuk dan kepilih untuk dikirim ke kejuaraan bergu junior di Sri Lanka. Akibatnya, tiga pemain yang lolos seleksi awal, Albert C., Morgan Al-Khotsar, dan Budi Setiawan, mengundurkan diri sebagai protes kebijaksanaan itu. Terima kasih.